drop it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya guys di channel Jumitv oke pada video kali ini saya akan menjelaskan cara kepada anda mengenai mengembalikan akun facebook yang dinonaktifkan guys jadi ini nanti bisa diaktifkan kembali akun facebook anda yang dinonaktifkan oleh facebook nah namun sebelum saya menjelaskan caranya jangan lupa subscribe dulu dari channel ini agar anda mendapatkan video terbaru dari channel ini oke bagaimana anda sudah subscribe mari kita bahas secara tuntas mengenai caranya nah sebelum akun facebook anda diaktifkan kembali ada hal yang perlu anda siapkan yaitu kartu identitas anda anda bisa menggunakan ktp, sim ataupun paspor nah jika sudah anda siapkan mari kita bahas secara nya aja pertama-tama silahkan anda buka browser anda kemudian silahkan klik link di bawah ataupun klik link di deskripsi nah itu merupakan pusat bantuan facebook nah jika anda sudah klik linknya maka tampilannya akan seperti ini guys tadi ini ada tulisannya yang namanya personal account was disabled nah disini anda bisa lihat sendiri terdapat form yaitu masukkan alamat email ataupun nomor telepon seluler dan nama lengkap anda dan anda juga harus memasukkan gambar kartu identitas anda dengan sebagai jpeg formatnya nanti anda bisa ubah sendiri formatnya di internet nah pertama-tama silahkan masukkan email anda ataupun nomor telepon anda yang anda gunakan ataupun yang dulu untuk daftar facebook lah pokoknya kemudian jika anda sudah memasukkan alamat email ataupun nomor telepon seluler maka anda selanjutnya mengisi nama lengkap anda yang sesuai dengan akun facebook misalnya saya akun facebooknya ini ya Fami Idris nah ini misalnya depannya kapital maka harus kapital ya harus sama sesuai dengan akun yang di non aktifkan itulah pokoknya nah kemudian oh iya untuk alamat email ini lebih apa ya lebih bagus alamat email aja disini ya soalnya biar nanti kan notifikasinya lewat email jadi bukan lewat nomor telepon menurut saya lebih enak pakai email ya guys kemudian untuk kartu identitas anda silahkan anda bisa menggunakan ktp ataupun sim ya guys nah kalau saya menggunakan ktp saja karena biar lebih jelas nah tips untuk kartu identitas supaya jelas fotonya silahkan anda bisa foto menggunakan hp yang kualitasnya bagus ya htr lah kalau bisa nah itu bisa anda foto nah ktp nya itu ditaruh di kertas putih ya guys jadi alasnya itu kertas putih kemudian atasnya baru kartu identitas anda ataupun ktp kemudian silahkan anda foto dengan full lah pokoknya kemudian silahkan upload sebagai jpeg ya guys misalnya formatnya belum jpeg silahkan anda bisa ubah format foto anda anda bisa ubah secara online tinggal apa ketikan saja jpeg itu jpeg nanti kan ada itu caranya kemudian jika anda sudah mengisi semua ini ataupun semua orang ataupun form ini silahkan klik kirim nah kemudian jika anda sudah klik kirim ini guys nanti anda akan mendapatkan email nah ini emailnya itu silahkan cek email yang anda masukkan disini ya guys yaitu nanti ada email bahwa pihak Facebook akan meninjau akun anda kemudian selang satu jam ataupun dua jam biasanya akan mendapatkan email lagi guys dari Facebook nah isinya tuh seperti ini guys nah ini biasanya akan ada email seperti ini terima kasih atas tanggapan anda nampaknya nama anda di Facebook tidak cocok dengan nama di dokumen pengenal yang anda kirimkan untuk membantu kami mengonfirmasi bahwa anda menekan nama asli silahkan masuk ke akun Facebook anda dan ikuti instruksi di layar jika anda masih tidak dapat memperbarui nama anda dapat mengisi formulir kontak lihat pembaruan dari pesan masuk dukungan nah ini ada linknya kemudian silahkan anda masuk saja ke akun Facebook ya pokoknya seperti login biasa itu biasanya nanti akan muncul seperti ini jadi nanti loginnya itu menggunakan alamat email ataupun username Facebook anda ya saya sarankan menggunakan alamat email saja kemudian passwordnya juga sesuai dengan password yang sudah di nonaktifkan itu nah silahkan login biasanya kalau sudah login tampilannya akan seperti ini guys nah ini punya teman saya nah ini apa ketika anda sudah mencoba login di apa namanya di akun Facebook dengan nama apapun maksudnya dengan akun yang di nonaktifkan maka tampilannya akan seperti ini guys jadinya nanti seperti ini nampaknya nama anda di Facebook tidak cocok nah ini seperti tadi ya ini dokumen pengenal yang anda kirimkan beritahu kami apakah dapat memperbarui nama anda dan nama yang tersantum di dokumen tersebut nah ini misalnya ini namanya kami ingin memastikan bahwa kami menggunakan nama yang sebenarnya apakah anda setuju nama anda diperbarui nah ini anda bisa klik jangan perbarui dan bisa klik perbarui nama kalau menurut saya saya sarankan anda perbarui nama nah namanya anda bisa bebas dan tidak harus dengan sesuai KTP kalau bagusnya lagi sih sesuai KTP dan anda juga bisa jangan perbarui dan pokoknya sepertinya aman-aman saja jika anda sudah seperti ini maka secara otomatis akun Facebook anda berhasil diaktifkan kembali guys dan anda bisa menggunakan Facebook seperti biasanya nah kemudian ada juga misalnya anda tidak mendapatkan email ataupun balasan dari pihak Facebook biasanya itu akun anda sudah tidak bisa diaktifkan kembali guys itu dikarenakan beberapa alasan seperti misalnya akun anda akun Facebook anda terkena report dari banyak pengguna Facebook lainnya misalnya banyak yang report ataupun memang benar-benar sudah di blacklist oleh Facebook dikarenakan anda membuat tular ataupun masalah di Facebook seperti apalah pokoknya dan kemungkinan anda juga melanggar ketentuan dan persyaratan yang ada di Facebook misalnya mengupload foto yang terlalu vulgar ataupun ya pokoknya ya you know lah yang hal-hal yang terlarang lah pokoknya jadi seperti itu jika memang memungkinkan anda tidak melakukan hal itu akan tetapi anda tidak mendapatkan email dari Facebook silahkan anda ulangi saja langkah ini misalnya tadi menggunakan alamat email nah ini silahkan anda menggunakan nomor telepon seluar saja silahkan anda coba dan kemungkinan jika anda tidak mendapatkan email lagi ataupun notifikasi dari Facebook ataupun dari pihak Facebook kemungkinan ada nama lengkap anda ini yang tercantum pada akun ada kesalahan misalnya ada kapitalnya yang salah ataupun ya pokoknya tidak sesuai dengan yang ada di Facebook seperti itu guys kemudian mungkin juga karena kartu identitas anda misalnya KTP anda sudah ya kan mungkin ada ya KTP yang sudah lama jadinya agak kurang jelas nah usahakan ketika foto kartu identitas anda tersebut silahkan foto yang jelas maksudnya kartu identitasnya yang masih bagus lah masih bisa dibaca oleh sistem ataupun oleh si Facebook ataupun ya jika dilihat masih jelas lah seperti itu kemudian anda tinggal foto dan jangan blur ya guys karena kalau blur itu memang cara otomatis anda tidak mendapatkan email ataupun ya kayak ditolak lah pokoknya karena identitas anda kurang jelas jadi kurang meyakinkan jadi seperti itu mungkin itu penyebab kenapa anda tidak mendapatkan email seperti tadi ya guys jadi itu saja yang dapat saya berikan semoga bermanfaat mengenai cara kita mengembalikan akun Facebook yang dinonaktifkan ini nah pokoknya anda bisa coba cara ini untuk linknya ini silahkan klik link di deskripsi guys sekali lagi klik linknya di deskripsi semoga bermanfaat untuk anda sekian dari saya nah apabila anda masih bingung dalam mengatasi hal ini silahkan anda bisa berkomentar di bawah ini anda bisa tanyakan apa saja yang anda bingungkan misalnya kalau tidak pakai email bagaimana ataupun atau alamat telepon seluruh bagaimana nah itu memang harus pakai email ataupun nomor telepon ya guys karena ya ini untuk satunya jalan satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah ini jadi cuma seperti itu saja sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati